Tim gabungan Polsek Palas bersama Koramil dan Satuan Polisi Pampung Praja melakukan operasi cempaka ke sejumlah titik rawan kejahatan. Tim gabungan juga melakukan operasi di tempat hiburan seperti karaoke. Operasi cempaka merupakan upaya Poles Lampung Selatan dalam meminimalisir kejahatan dan aksi kenakalan remaja di bulan suci Ramadan. Hal itu untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan menyisir sejumlah tempat-tempat hiburan dan melakukan pemeriksaan surat kelengkapan kepemilikan kendaraan. Dalam operasi ini, petugas turut mengamankan sepeda motor yang diduga bodong atau hasil dari kejahatan. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga memeriksa identitas para pengunjung karaoke. Jadi kegiatan malam ini kita melakukan operasi cempaka karena kebetulan kita masih melaksanakan operasi cempaka selama bulan Ramadan ini untuk menindaklanjuti penyakit masyarakat yang salah satunya minuman, mercon, balap liar, kafe, karaoke gitu. Nah, dan sekaligus mengimbau tempat-tempat hiburan itu untuk menghormati yang sedang berpuasa. Artinya untuk diatur jam operasional dan kegiatan-kegiatannya. Sedikitnya 25 personil gabungan dari Polsek Palas, Koramil, serta Satpol PP diturunkan selama Ramadan, menyisir sejumlah titik setiap hari hingga subuh. Sementara kendaraan yang diamankan bisa diambil di kantor Polsek setelah pemilik menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Ependi, Metro TV Lampung.